Maksud saya, ini belum tampak adanya krisis center yang dibuka oleh pihak Lion Air. Meski demikian, ini baru saja sekitar 3 menit yang lalu, kami melihat ada satu orang keluarga yang datang ke kantor Lion Air Pusat ini untuk mencari informasi soal keberadaan keluarganya yang diduga ada di dalam pesawat Lion Air JT610 ini. Meski demikian, di sini kalau dari pantauan kami, bahkan sejak pukul 9 pagi tadi, belum ada satupun pihak Lion Air yang berusaha keluar menghampiri awak media untuk memberikan konfirmasi apapun terkait jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Namun demikian, dari informasi yang kami dapat di sini, memang saat ini krisis center ada di Bandara Soekarno-Hatta. Belum ada satu titik tempat di mana para keluarga dapat mencari informasi mengenai keluarganya yang diduga berada di dalam pesawat tersebut. Hingga saat ini juga informasi mengenai di manakah para keluarga dapat mencari informasi bagaimana prosedurnya, ini yang masih terus kita kejar dari pihak Lion Air itu sendiri. Kalau di sini, di kantor Lion Air, aktivitasnya bahkan masih berjalan seperti biasa. Tia Aris dan juga Syila, berdasarkan informasi yang kami dapat, bahwa pesawat Lion Air JT610 yang tadi pagi lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menuju pangkal Pima, ini merupakan jenis pesawat Boeing 737 MAX 8 yang bahkan kalau dari informasi yang kami dapat ini, informasinya belum mencapai satu tahun dioperasikan. Artinya ini pesawat memang tergolong, pesawat baru, kemudian juga memiliki sejumlah keistimewaan, diantaranya lebih efisien bahan bakar. Kemudian juga kalau kita melihat dari kabinnya ini, memang lebih nyaman bagi penumpang kalau kita bandingkan dengan pesawat Lion Air yang sebelumnya. Kemudian juga 737 MAX ini, yang tadi di Kabarkan Jatuh, di kawasan Tanjung, Karawang, Jawa Barat ini, bahkan memiliki daya kemampuan untuk daya selajah terbangnya yang lebih jauh dibandingkan dengan pesawat jenis pendahulunya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini memang patut menjadi pertanyaan, jika memang pesawat, pesawat baru, bahkan dulu mencapai satu tahun dioperasikan, apakah yang kemudian menjadi penyebab kejatuhnya pesawat Lion Air JT610 ini? Kalau dari informasi yang saat ini beredar juga bahkan diinformasikan, kalau pilot pesawat sempat mengontak pihak ATC setelah 13 menit lepas landas, dikabarkan kalau ada gangguan teknis pada pesawatnya, ini yang masih terus kita kejar informasinya, gangguan teknis seperti apakah yang terjadi pada pesawat Lion Air JT610. Aris dan Syila, kami akan terus mengupdate informasi dari kantor pusat Lion Air, terutama dari pihak keluarga dan juga dari pihak Lion Air. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Aris dan juga Syila.